Warga empat desa di Kabupaten Nagan Raya Aceh melancarkan aksi protes dan memblokir jalan lintas Kabupaten. Mereka menuntut realisasi perbaikan infrastruktur jalan desa. Sementara itu terbukti melakukan perusakan dan pengancaman di kantor lurah desa SEA, Kasat Sampata, Kabupaten Minahasa terkena sanksi di sidang disiplin. Dengan sedikit keluhan kami, Pak Bupati. Kami tidak menuntut banyak, hanya asmang yang kami inginkan, Pak Bupati. Inilah luapan kekecewaan ratusan warga desa Kuta Makmue, Kabupaten Nagan Raya Aceh saat menggelar aksi protes dengan memblokir jalan lintas antar Kabupaten Rabu Siang. Masa menuntut realisasi janji Bupati Nagan Raya semasa kampanye silam terkait perbaikan infrastruktur jalan desa yang sudah bertahun-tahun mengalami kerusakan. Amarah warga semakin memanas saat rombongan ketua DPRK Kabupaten Nagan Raya mendatangi warga untuk melakukan mediasi ditolak oleh warga. Harapan kami cuma satu, jalan kami tolong diperhatikan, tolong diaspal segera. Sayang anak-anak di sini makan debu, apalagi ini COVID-19. Udah sesak nafas, ada musim COVID-19 lagi. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengaku persoalan ini segera dilaporkan kepada Bupati Nagan Raya guna mendapatkan solusi terbaik. Dalam rekaman CCTV di kantor Desa Seaka, Kabupaten Minahasa pada 12 September lalu, tampak saat kasat samabta Minahasa Tenggara, Ibtu Rifai Jopi Sasuwuk merusak fasilitas desa seperti meja dan kursi. Tak hanya itu, pelaku yang sedang mabuk juga melontarkan ancaman kepada lurah dan perangkat desa. Dalam sidang disiplin Polri di Polres Minahasa Tenggara pada Rabu Siak, pelaku dikenakan tiga sanksi, yaitu teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan selama enam bulan, dan mutasi jabatan mengikuti surat dari Kapolda. Pihak lurahan sebagai pelapor pun merasa puas atas keputusan yang dihasilkan sidang disiplin tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia